Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ibn Hurlambang di segmen baru yaitu podcast Di podcast kali ini kita akan mengobrolkan segala sesuatu yang bisa menjadi konten ya Oke, di obrol pertama kali ini kita akan membahas sebuah horror atau mistis Adalah sebuah asal-usul lagu yang konon katanya Awal dari terciptanya lagu ini karena kejadian mistis Band bernama Silla on Seven Siapa saya gak kenal dengan Silla on Seven Silla on Seven band berasal dari Yogyakarta Yang banyak lagu hits pada jamannya 90-an atau 2000 Yang banyak tercipta lagu tentang tema percintaan Nah, ada satu lagu yang nge-hits Tapi konon katanya ada sebuah kisah pilu di balik lagu itu Yaitu lagu Sepia Oke, saya akan ceritakan Menurut rumor dan beredar Dikesahkan di suatu malam Eros sedang asik memetik gitar sembari ngopi mungkin ya Di suatu malam itu terdengar suara dari telepon di dalam rumahnya Lalu Eros mengangkatnya Di balik telepon itu suaranya adalah suara perempuan Suaranya riang dan perempuan itu mengatakan bahwa namanya adalah Sepia Eros pun bingung karena dirinya tidak mengenal satupun orang yang bernama Sepia Sepia mengaku dia adalah seorang fans dari Band Silla on Seven Dan mendapatkan nomor Eros dari salah satu temannya yang ada di fans club selama Seven Sepia yang menelpon Eros berkata bahwa dirinya sedang menelpon di bok telepon umum yang berada di tepat seberang rumah Eros Eros penasaran dengan hal itu Lalu Eros langsung mendatangi atau mengecek telepon umum tersebut Ketika Eros berada di dekat bok telepon umum tersebut Eros mencoba menemukan sosok Sepia yang tadi menelponnya Namun anehnya ketika ia sampai sana tidak ada seorang pun yang sedang berdiri di area telepon tersebut Tetapi ia melihat gagang telepon umum yang berada di samping rumahnya itu tampak melayang-layang Melayang-melayang dengan sendirinya Wah cukup serem juga sih ya Kalau itu langsung lari ya Di pagi harinya Eros langsung mencari informasi terkait Sepia itu Oke tak butuh waktu lama karena fans clubnya secara lengkap Apa namanya gerak cepat Eros mendapatkan nomor telepon dan alamat rumah dari Sepia Eros langsung menuju ke rumah Sepia Dan dia bertemu dengan ibu dadari Sepia Eros langsung menceritakan kejadian yang dialaminya pada malam hari itu Yang pasti ibunya terlihat kaget dan sedih Lalu diajaklah Eros pada suatu ruangan yang di dalamnya tertempel banyak sekali poster-poster Selaon Seven dan merchandise-perchandise dari setiap konser Ibunya menceritakan bahwa Sepia telah meninggal dalam kecelakaan ketika menuju konser Selaon Seven Apakah benar kejadian itu? Setelah aku cari di beberapa sumber lain Ada ketemu di Youtube Yaitu salah satu acara di stasiun TV swasta Pernah menanyakan hal yang sama Tapi Duta, sang vokalis dari Selaon Seven menjawab itu hanya Cerita soal perselingkuhan yang mengandung edukasi jika perselingkuhan itu tidak akan lama Jadi lupakan saja Eros juga menafahkan konsep dari lagu ini seperti kancil yang mencuri timun Yang membentuk persepsi Jangan menjadi kancil yang suka mencuri timun Nah, dengan konsep itu Nama Sepia digunakan sebagai selingkuhan Jadi kayak nama Samaran Oke, dari cerita ini Cerita yang bergembang di masyarakat memang mistis Tapi ketika ditanyakan langsung kepada Eros Sang pencipta lagu Eros menjawab hanya dengan Hanya sebuah konsep Tapi kurang tahu juga Apakah itu benar atau tidak Oke, cukup itu dulu podcastnya hari ini Yang ini podcast pertama Jika kalian suka silahkan like Jika kalian tidak suka dislike saja tidak apa-apa Jangan lupa subscribe channel ini Biar kita bisa berkembang Terus mengembangkan podcast-podcast selanjutnya Oke, seperti biasa Saya Penuhir Lambang And see you next video